Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tim penyidik Polda Jabar dibantu Polres Cirebon Kota mengelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di sejumlah lokasi di Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024 malam. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah mobil kepolisian dan tim Inavis tiba di lokasi pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Lokasi pertama prarekonstruksi ini berada di depan SMPN 11 Cirebon, Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kemudian polisi bergerak menuju depan Mandua Cirebon yang lokasinya bersebelahan dengan SMPN 11. Lokasi prarekonstruksi selanjutnya yakni berada di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon yang merupakan lokasi ditemukannya Vina dan Eki. Di lokasi ini petugas sempat menyemprotkan cat untuk menggambarkan posisi tubuh korban yang tergeletak. Selanjutnya petugas juga memasang garis polisi, tepatnya di Gang Bakti 1, Kampung Karya Bakti, Kelurahan Karya Mulia. Adapun dalam prarekonstruksi tersebut, keluarga Pegi Setiawan yang terdiri atas Ibunda Pegi dan dua adiknya turut hadir. Mereka didampingi kuasa hukumnya Sugiyanti Iryani. Dalam keterangannya, keluarga Pegi Setiawan mengaku kecewa lantaran tidak diberitahu mengenai rencana pelaksanaan prarekonstruksi. Mereka juga mengeluhkan lantaran Pegi tidak ada dalam kegiatan prarekonstruksi tersebut. Pihak keluarga menduga Pegi berada di dalam mobil tetapi sengaja tidak diturunkan. Satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM, mengungkapkan prarekonstruksi tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Karena pihaknya tidak bisa bertemu dengan Pegi dan juga tidak ada adegan apapun yang diperagakan oleh Pegi. Demikian berita terkini terkait Polda Jabar yang gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di sejumlah lokasi di Cirebon. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.